Informasi kedua datang dari Sarulangun nih lor Pembangunan jembatan kembar dalam pusat kota Sarulangun Mangkrak sejak satu tahun terakhir nih Akibatnya tumpukan tanah yang ditumbuhi semak belukar Serta bangunan yang terpasang rapuh nyaris ambruk Nah nak runtuh nih Akibat ditinggalkan kabur kontraktor pelaksananya nih lor Hal ini pun akhirnya membuat sekedar Sarulangun angkat bicara Orang-orang yang gak bertanggung jawab kayak gini Harusnya jangan dipekerjakan lagi Bagaimana informasi ya? Kita pantau Di pantauan Bagaimana informasi ya? Kita pantau Di pantauan Bangjek Jembatan kembar yang dibangun menggunakan dana APBN tahun 2020 Seyokyanya di akhir tahun 2021 Pembangunan jembatan tersebut selesai Namun dalam perjalanan di awal tahun 2021 Pekerjaan jembatan ditinggal pergi oleh kontraktor Hingga pekerjaan jembatan menjadi terabaikan Terkait hal tersebut Endang Abdul Nasir, sekedar Sarulangun angkat bicara Mengingat usia jembatan insi kota Sarulangun yang memasuki usia berkitar 30 tahun Sehingga kapasitas kekuatan jembatan tidak lagi kokoh Endang berharap pihak kementerian PUPR RI melalui Balai Nasional Dapat segera melakukan pengerjaan kembali Karena menurut sekta, jembatan kembar tersebut merupakan akses jalan utama lintas Sumatera Yang berada di pusat kota Sarulangun Secara teknis, pembangunan jembatan yang lama mangkrak ini Akan membuat material bangunan tidak lagi kokoh Terlihat timbunan tanah dan panjang jembatan dipenuhi sempak pelukar Dan dulu kita berharap jembatan itu selama 2 tahun selesai Waktu itu ingat kita membahas di Provinsi, di Balai Jalan Nasional Bahwa itu diperkirakan selesai pada akhir tahun 2021 Ternyata terjadi kendala teknis Informasinya kontraktornya kabur Jadi kita berharap segera pemerintah pusat Melalui Balai Nasional Karena jalan itu salah satunya akses kita ke depan Kemudian kembar Sarulangun itu kita harapkan segeralah diselesaikan Kalau kontraktornya lari, itu dia harus kebelulang Mengenai mekanisme Cuma kita mengharapkan jangan sampai terbang kalai Kalau sudah terlama terbang kalai Dari segi teknis sudah tidak bagus Terutama dari segi timbunan, segala macam Karena sudah terlalu lama Karena hampir satu tahun Jadi harapan kita itu segera dikerjakan Bisa membantu Karena beban jembatan yang lama sudah sangat mungkin khawatir kita nanti di balai Selain itu dijelaskan endang kekuatan jembatan lama Dengan beban yang dikhawatirkan tidak lagi mampu menahannya Karena usia jembatan yang tidak lagi muda Dikkhawatirkan di kemudian hari akan ambruk Untuk itu, sekedar berharap pihak balai nasional dapat segera menyelesaikan Pembangunan jembatan kembar pusat kota Sarulangun itu Selamat Riyadi, Cik TV, Pelaporkan